Intro Pemirsa tim gabungan independen pencari fakta mengatakan para korban tragedi kanjuruhan saat ini menderita radang mata sangat parah. Dikutip dari tribunews.com, salah satu anggota Anton Sandoyo menuturkan kesaksian anggota lainnya, Akmal Marhali yang mengatakan bahwa radang mata yang dialami para penyintas tak lagi berwarna merah tetapi coklat. Selain itu, lebam di sekitar mata para korban juga masih ada dan belum hilang seminggu setelah kejadian naas pada Sabtu 1 Oktober 2022 lalu. Sementara itu, salah satu anggota lain, Nugroho Setiawan membeberkan temuan sementara dari segi infrastruktur di Stadion Kanjuruhan yang menjadi tempat kejadian perkara. Jumlah seluruh korban dalam tragedi kanjuruhan mencapai 705 orang. Sebanyak 131 orang diantaranya meninggal, sedangkan sisanya luka-luka. Nugroho mengatakan kesimpulan sementara yang bisa diambil adalah Stadion Kanjuruhan tidak layak untuk menggelar pertandingan berisiko tinggi seperti laga arema FC melawan Persibaya. Nugroho menyeroti ketiadaan pintu darurat di Stadion Kanjuruhan. Dari temuan sementara terungkap, anak tangga di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang kurang ideal terutama jika terjadi kepanikan masa penonton seperti usai pertandingan arema FC dan Persibaya Surabaya dalam Liga 1 pada 1 Oktober. Nugroho juga menyarankan supaya aparat keamanan mempertimbangkan kembali penggunaan gas air mata di Stadion. Hal itu disampaikan Nugroho dari hasil temuan sementara setelah bertemu sejumlah korban selamat dari tragedi Stadion Kanjuruhan. Nugroho menilai Stadion Kanjuruhan harus dibenahi supaya sesuai standar keselamatan guna mencegah insiden maut seperti 1 Oktober lalu yang melewaskan 131 orang yang tidak terulang. Demikian informasi kali ini. Nantikan perkembangan informasi lainnya hanya di Warta Kota Life. Terus kemudian tim hari ini. hari ini juga menemui korban, melihat korban, bahkan sempat menyaksikan perubahan fenomena trauma lukanya dari menghitam kemudian memerah dan menurut dokter itu recovery-nya paling cepat adalah satu bulan. Jadi efek dari zat yang terkandung di gas air mata ini sangat luar biasa. ini juga patut dipertimbangkan untuk crowd control di masa depan. Demikian informasi kali ini. Nantikan perkembangan informasi lainnya hanya di Warta Kota Life.